Ini adalah momen dimana aku paling dekat dengan penciptakan Itu orang kayak gitu bu hatinya Kapan bisa stress Atau kisah yang lain ya Abu Qilaba Al-Jarmi ini salah seorang sahabat nabi yang wafatnya paling terakhir-terakhir Beliau ini tinggal di tengah terpencil ya Hutan gitu diriwayatkan Hanya dengan tenda atau gubuk yang sudah reot Singkat cerita ada pemuda nyasar di hutan bu Ketemulah temu tenda ini nih Herannya si pemuda ini ngeliat bahwa Ini tenda usang tapi dari dalamnya ada suara orang Suaranya berbunyi Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Ah gitu ya muji Allah terus Sampai si pemuda ini heran Ini orang hidupnya senikmat apa sih Sampai gak berhenti-berhenti muji Allah Padahal tinggal di tempat kayak gini Boro-boro istana Enggak reot gubuk Penasaran pisahan akhirnya masuk Masuk tambah kaget Karena ngeliat yang sedang memuji Allah Itu di dalam tendanya hanya ada kakek-kakek yang Kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya buta dan telinganya setengah tuli Sampai ditanya oleh pemuda ini kalau bahasa kitanya mah Eh kakek kenapa memuji Allah terus Apa yang nikmat apa yang kau syukuri Sampai engkau tidak berhenti memuji Allah padahal kondisimu seperti ini Apa jawaban si sahabat nabi ini Abu Kilab Al-Jarbi Beliau menjawab Bukankah bisa mengucapkan Alhamdulillah saja Itu sudah merupakan suatu nikmat Ada orang bersyukur Cuman gara-gara Diizinkan oleh Allah Ngucap Hamdallah Sedangkan kadang kita ngeliat Kalau di kota besar ada orang baru gajian Ngambek bu, nahangan sakyo Padahal dia dipotongnya sedikit Paling berapa puluh ribu Itu dia gara-gara telat Beneran telatnya Tapi gak terima malah Sedangkan di luar sana ada orang Ngarap-ngarap punya gaji Ngarap-ngarap punya gaji Tapi Gak punya kerjaan Cita-citanya pengen punya kerjaan Yang punya kerjaan punya gaji Gajian stres Atau ada yang gajian Percuma gajian Lewat doang Bayar Shopee Pay Bayar cicilan Bayar macam-macam Hati-hati Kurangi ya belanjanya Siapa yang suka belanja Boleh sih belanjanya Apalagi uang sendiri Tapi Jangan ah Pakai yang ngutang-ngutang gitu Apalagi ada ribanya Yang gak ada ribanya pun Begini ya Di dalam Islam itu Ngutang itu boleh Tapi tolong Tunjukkan syariat Dimana syariat Islam Yang mengajarkan Kalau hutang itu Dibikin secara sistemik Ngerti sistemik ya Maksudnya jadi Jadi salah satu cara gitu Bahwa ini adalah Bayar bisa dengan cara ngutang Ya Karena kalau jujur Di zaman dulu Ngutang itu ibarat Udah pilihan terakhir Kalau udah taruhannya nyawa Baru mau gak mau Minjem Ya Bahkan ada Tidak sedikit sahabat Yang rela Kelaparan Daripada harus Ngutang Kalau ada yang pernah Membaca Kitab Periade solihin Sampai selesai Itu di menjelang-jelang Akhir kan ada Bahasan tentang Lapar Ada Orang Salah satu Hadis yang disebutkan Ada orang lagi Solat di masjid Pingsan Dikiratnya Gila gitu ya Ternyata setelah bangun Ditanya kenapa Kamu pingsan Ternyata menahan Lapar Komentar Nabi Melihat hal itu Al-Qamakola Rasulullah Bersabda Yang artinya Kalau orang ini tahu Kalau orang yang Kelaparan ini tahu Dia bakal dapat Nikmat-senikmat Apa nanti Di surganya Allah Gara-gara Dia nahan lapar Kata Nabi Dia pasti pengen Lebih lapar lagi Dari itu Jadi Lapar tuh Di saat itu ya Bukan sesuatu Yang menakutkan Biasa Gitu aja Nabi sendiri Lebih sering lapar Daripada kenyang Ya Maka Di kitab yang lain Contoh Di Al-Hikam Juga dibahas Disitu Musonif Menyebutkan Ada empat persamaan Antara wali-wali Allah Orang soleh asli Yang benar-benar Dicintai Allah Beliau menyebutkan Ada empat persamaan Di antara mereka Yang aku lihat Salah satunya Mereka lebih sering Lapar Daripada kenyang Ya Jadi Apa Duit Ya udahlah Izin ya Bicara Orang-orang soleh Terdahulu Kaya itu Bagi mereka Cuman efek samping Efek samping Jadi Bukan tujuan utama Boleh Boleh Kaya Boleh banget Sahabat yang kaya Juga banyak Tapi Jangan ngoyo Bahwa itu Dijadikan tujuan utama Saya hidup Pokoknya jadi orang kaya Kalau gak kaya Percuma Enggak Karena di jaman itu Kalaupun ada sahabat Yang kekurangan harta Itu karena Ah pilihan weh Emang saya gak pengen Dekat-dekat sama dunia Bukan karena Pribadinya gak baik Pribadinya jelek Gak soleh Gak takwa Gak amanah Enggak Karena mereka milih Seperti itu Ya Jadi definisi kaya Dan miskinnya Mesti kita benerin dulu Berarti sekali lagi Taukah kita Suka ada orang Ngamalin Baca surat al-wakiyah Ya tiap pagi Katanya biar rezekinya Lancang Kan riwayatnya banyak Salah satu riwayatnya Itu justru datang Dari sahabat Yang namanya Nama aslinya Jundub bin Junadah Lebih dikenal dengan nama Abu Zar al-Gifari Radiyallahu'an Beliau pernah ditanya Oleh sahabat yang lain Apa engkau Tidak takut Kalau anak dan istrimu Jatuh Kepada kefakiran Apa jawaban Abu Zar Aku tidak takut Karena setiap hari Aku membaca surat al-wakiyah Kita lanjut Hikmahnya ya Kok Terus maksudnya apa kok Masalahnya bu Kalau kita baca Siroh para sahabat Abu Zar itu Justru Justru Sahabat yang dunianya Paling Kekurangan Bahasa kita Paling gak punya duit lah Punten Ya Terus maksud beliau Akhirnya baca al-wakiyah Tapi beliaunya gak kaya Itu gimana Ya Maka salah satu penjelasannya adalah Yang beliau kaya disitu Bukan kaya dalam bentuk nominal Hatinya yang kaya Membenarkan hadis nabi kan Bukanlah kaya itu pada harta Tapi kaya itu ada di hati Hatinya kaya bu Gak punya nominal Gak punya nominal sepeser pun Gak akan minta dia ke orang Ya Karena cukup Udah Allah aja di hati Tapi kan kau jadi lapar Gugurin dosa Gak rugi Tambah deket Saya ke surga Gara-gara lapar Kenapa emang lapar Gak hina kok lapar Dihina orang Mulut Surga saya bukan di mulut orang Gak masalah Hina aja Dipuji juga gak bikin saya kenyang Ya Tenang Dan Kalau emang Orangnya Hatinya yang miskin Eh Mau uangnya banyak juga Ketemu bos lain Bos Tender bos Ketemu bejabat bos Proyek bos Ya Atau posisinya tinggi di pemerintahan Misal Tapi ternyata Hatinya yang miskin Ketemu orang kaya Wah Ini tender bagi-bagi bos Gitu eh Tangan di bawah Begitu tangan di bawah Turun izah demi Allah Turun kehormatan Ya Ini dia Asya Allah ya Jadi Gitu bu kaya hatinya bu Karena kalau misalkan Hatinya yang masih miskin Hatinya yang miskin ya Bukan berarti gak punya duit Direkening Bisa jadi banyak duitnya direkening Tapi hatinya yang miskin Udah beli gelang emas Lima Gaulnya sama yang punya toko emas Berasa miskin lagi bu Kurang lagi Udah punya toko emas Gaulnya sama yang punya tambang emas Ah Rujit Ya Kurang melulu Ya Jadi gitu ya Kayak itu di hati Ya Maka Yuk Jangan sampai takut Kepada sesuatu yang Sebetulnya sudah Allah jamin Rezeki termasuk yang dijamin Ini Ngambilnya dari hadis Arbain aja lah Orang belajar Mulai belajar hadis Biasanya mulai dari ini Paling tipis soalnya Sebetulnya ini memang Cuma rangkuman Dirangkum menjadi Arbain itu sebetulnya artinya 40 Tapi Akhirnya Ada Di kitab tersebut Jadi 42 Ada 42 hadis Ya Di nomor 4 nya Mungkin susunannya berbeda ya Tapi yang di kitab yang saya baca Ini hadis Arbain nomor 4 Dari sahabat Abu Abdul Rahman Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu'an Hadisnya agak panjang Bercerita tentang Penciptaan manusia itu Di dalam perut ibunya Dari Nutfah 40 hari Lalu Menjadi segumpal darah Alakoh 40 hari Lalu menjadi segumpal daging Mutgoh 40 hari 40 40 40 120 hari Bagi 30 hari Berarti 4 bulan Nah ketika sudah 4 bulan Maka Diutus kepadanya Malaikat diutus kepadanya Untuk meniupkan ruh Makanya kalau misalkan Ada yang keguguran Masih di bawah 4 bulan Itu tidak diperlakukan Seperti manusia Jadi tidak wajib Disolatin Dimandiin Kalau sudah 4 bulan Itu mesti kayak manusia Dimandiin Dikavanin Disolatin Dibawa di keranda Dikuburin Sebagaimana manusia Karena sudah ruh Sudah ditiup Ya Secara fikirnya Dan tidak hanya ditiupkan ruh Dan juga malaikat itu Diperintahkan dengan 4 kalimat Menuliskan rezekinya Tah Udah jelas Dari lahir Sampai meninggil Masih sadar Lahir Sampai meninggal Udah ditentuin Ini si Dennis Rezekinya berapa Udah ditentuin Ya Gak cuman saya bu Semuanya Ya Yang lainnya baru Ajalnya Amalnya Dan Celaka Atau bahagianya Tapi Tapi paling pertama Rezeki Tentuin Tau Salah satu alasan Kita masih hidup Hingga detik ini Karena rezeki Yang sudah Allah Janjiin Waktu kita di rahim ini Belum kita terima Semuanya Kok Dia udah terkapar Koma Di rumah sakit Gak bisa apa-apa Kata Allah Masih ada rezekinya Masuk lewat Impus Gak bisa kerja Itu orang Koma kok Kata Allah Tapi masih harus ada Rezekinya Masuk Jangan ragu Beneran rezeki itu Apalagi Bicara rezeki ini Kadang kita mikir Ya Allah Ini nyari duit halal Kok susah amat ya Kayaknya mungkin Harus yang haram Sekalian Kalau yang haram Mungkin bakal Dapat lebih gede Kali ya Kadang mikir gitu ya Yang kerja Lurus Bener Ya Allah Gaji cuman segini Wah ini kalau saya Ngambil uang perusahaan Gak ada yang tahu nih Saya yang Saya yang ngecek sendiri Saya yang dipercaya Gak akan ketahuan lah Ngambil sedikit-sedikit Kadang ada orang Digoda shaiton Diberi pemikiran Seperti itu Padahal Kalau ternyata Bicara masalah rezeki Ya Misal Kalau kata Allah Si koko Bulan ini Dapatnya misalkan 10 juta Ya Maka mau pakai Cara halal atau haram Tetap segitu Ulangi ya Misalkan ibu Kata Allah Rezeki ibu Bulan ini ibu Satu miliar ibu Mau ibu pakai Cara halal Mau ibu pakai Cara haram Tetap segitu ibu Gak akan berubah Gak akan berubah Cuman kadang kita mikirnya Kalau haram kan bisa Lebih banyak kan Kok apa Salah satu buktinya Dikisahkan dari Ali bin Abi Talib Raudi Allah Karamallahu wajah Beliau Pernah meminta Seorang anak-anak Anak kecil Untuk bersihkan Dudukan kudanya Pelana kudanya Ya Ditinggallah Solat oleh Sayyidina Ali Ya Selesai solat Gak ada itu anak Terus Dudukan kudanya Pelananya juga hilang Tinggal kudanya doang Ya Maka Waduh kemana ya ini anak Ah udahlah Gak usah suhuzon Pergi aja ke toko Pelana kuda Buat beli yang baru Atas seizin Allah Nyampe di satu toko Ngeliat Bahasa kitanya Asawau Noetanya Insya Allah Nanya kan Kepada si ininya Pak Meser Gitu ya Boleh Gimana sih anak-anak Iya gitu Boleh Gitu juga ya Keren Masya Allah Bahasa kitanya gini nanya Pak Ay punten Bapak Masa pakai bahasa Sunda Bapak Ya udahlah ya Biar tambah ngerti aja Pak punten Ay bapak itu dapat dari mana Oh tadi ada anak kecil Ngejual Bapak Boleh saya tahu Bapak kasih uang berapa Ke anak kecil itu Oh tadi saya kasih Satu dirham Lalu Ali berkata Dalam hatinya Demi Allah yang jiwaku Berada di tangannya Dalam genggamannya Memang setelah Selepas aku sholat pun Aku memang ingin Memberikan anak itu Satu dirham juga Iya Tapi coba lihat ya Kita bandingkan Si anak Nggak sabar Ngerasanya Kalau misalkan dicuri Lebih cepat Dapetnya pasti lebih gede Dan dapetnya lebih cepat Tapi ternyata Udah mau dicuri Dapetnya tetap Satu dirham Plus Dosa Kalau dia mau bersabar Dapetnya juga Satu dirham Plus Pahala Mana yang lebih untung Iya Iya Kadang kita mikirnya Aduh gimana nih Nggak bisa nih Kalau saya nggak sambil Nyari Selentingan-selentingan lain Meskipun kata orang haram lah Ah udahlah Peduli amat Nggak Tetap segitu Udah mah tetap segitu Tambah dosa Ah atulah Rugi pisannya Rugi pisannya Kecuali kalau memang Kecuali kalau memang Pasti dengan cara haram Pasti aku jadi lebih kayak Enggak Enggak juga Pasti segitu juga Iya Dan kalau udah malah jadi dosanya Itu yang rugi Iya Dan inget Rezeki manusia itu Cuman tiga Ingat nggak apa aja Apa Yang dimakan Lalu Menjadi kotoran Ya lengkap ya Jadi yang masuk Lalu menjadi kotoran Lalu Yang dikenakan Lalu menjadi Usang Nggak cuma pakaian ya Sendal juga bisa Dan lain-lain Dan yang terakhir Yang diinfakan Di jalan Allah Ya Insya Allah Maka Kita bahas Satu-satu Yang dimakan Lalu menjadi kotoran Kalau misalkan nanti Acara bukbar Buka puasa Terus kita diminta Bungkusin makanan Karena kebanyakan Berkah ya Ramadan itu Orang bilang Krisis 2023 Alah resesi Alah dolar naik Alah enggak Itu tetap aja Setiap masjid Bagi-bagi makanan Ya Luar biasa Berkahnya Ramadan itu Ya Udah bawa makanan Bu Udah sadar Udah ini mah Bisa saya bawa pulang Ini pasti jadi rezeki saya Eh Waktu itu Ada teman Kayak gitu juga Parkir Ayam nasi dan ayamnya Digantungin di motor Di kantong plastik Ya Udah gitu Dia ke tempat temannya Sebentar keluar-keluar Ayamnya udah digondol kucing Ya Sobek ini Ya kuat kan Kucing Cukup kuat lah Buat nyakar kantong keresek kan Kantong keresek hitam biasa Ke cakar Ayamnya digondol Ya berarti Itu belum jadi rezeki kita Jadi ternyata Kita hanya dipilih Menjadi jalan rezeki Bagi hamba Allah yang lain Yaitu Si ucing Ya Jadi begitu bu Sebelum lewat sini bu Bukan rezeki kita bu Jangankan makanan bu Yang di kulkas ibu Itu udah standby Buat dimasak nanti sore Ya Kalau ternyata Pulang-pulang udah gak ada Ya udah rezeki orang Ya meskipun dia ngambilnya Dengan cara tidak baik Misalkan Jangankan itu Termasuk Termasuk Ibu ambil handphone Ibu cek saldo ibu masing-masing Sekarang Ibu lihat Itu rekeningnya Atas nama ibu Masing-masing Tapi itu kayak sama Meskipun di banknya Atas nama ibu Sebelum lewat sini bu Belum jadi rezeki ibu Ya Uh tabunganku banyak Kadang ada orang yang bisa senang Hanya dengan ngeliat Rekening saldonya sendiri bu Alhamdulillah Udah segini Sumringah Akhirnya tabunganku cukup Gitu ya Eh ternyata Telepon si anak Teh Mah Ini kena masalah Tadi adek belajar nyetir Nabrak Mesti gantiin Ya Allah Gantiin berapa deh 14 miliar Mah Hah Iya Nabrak BMW 7 Atau mili-mili Atau deh Kalo nabrak teh Pohon toge Kayaknya yang ditabrak Ini BMW Pisa Nah Ternyata Rezeki bengkel Ya Nggak bu Sebelum lewat sini bu Udah mah cuman Udah mah Harus Baru jadi rezeki Kalo lewat sini Dan juga Yang bisa jadi perbedaan Rasanya cuman 5 cm Sepanjang lidah Sok Makan tempe Sama stick yang setengah juta Harganya Bedanya di lidah doang bu Udah lewat sini bu Sama Sama aja Sama aja Jadi kotoran juga Bau-bau juga Ya nggak Sama kayak dulu Suka dikasih tau Sama Mami saya ya Kalo Emang kalo beli sepatu mahal-mahal Emang kakinya jadi wangi gitu Nggak juga Baunya juga sama Insya Allah Apa Begitu pake sepatu mahal Apa sih istilahnya Kukunya lepas deh Namanya apa sih Ada penyakit di kaki Kalo kukunya lepas Hah Bukan Oh Cantengan Tau nggak Oh disini apa Kok keongen Negeri yang berbeda Ini ya Insya Allah Di Bogor mah Cantengan namanya Kukunya lepas Tuh ya bu Kan sakit tuh ya Pake sepatu mahal Jadi sembuh gitu Nggak juga Sama aja ya Malah justru Gara-gara Cantengan Ada bedarahnya Eh Jangan ah sayang Sepatunya nanti jadi kotor Ya Allah Jadi nggak jadi dipake-pake Ya Gitu lah ya Pokoknya sebelum lewat sini bu Belum jadi rezeki kita bu Aku yakin Ya Yang kedua Yang dikenakan Lalu menjadi usang Kayak Waktu tsunami 2018 Di Palu Sulawesi Kemarin Ya Dijamin itu Di lemarinya Nggak cuma satu baju Giliran udah anyut Semuanya porak-poranda Yaudah Rezekinya yang tinggal Nempel di badan aja Tau-tau ngeliat orang Pake baju Loh Itu kan baju saya Saya ingat itu ada di lemari saya Cuman udah ikut anyut Udah ikut apa Masa kita larang Heh balikin baju saya Oh iya bisa Orang lagi sama-sama Kena bencana Nggak ada empatinya Kalau kayak begitu ya Maka Yaudah Atau kadang Namanya Hasrat belanjanya wanita ya Kadang nyampe Di suatu Di suatu Pusat perbelanjaan Ih bagus Pake ah Eh beli ah Beli W satu ya Taruh digantung di rumah Ya Besoknya dia berkegiatan Dia kerja Dia keluar kota Dia beli lagi yang baru Yang apa Baru inget pas Pindahan rumah Lima tahun kemudian Ih Ini kan baju yang saya beli Lima tahun lalu Dicobain Udah kesempitan Tambah lintuh si ibu ya Ternyata Yaudah Udah kesempitan Yaudah lah Kasih aja buat adik saya Rezeki si adik Tahunya Dibelinya lima tahun lalu Selama ini kita ngaku Itu baju saya Sebelum kita pake terus Jadi usang Bukan 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 rezeki kita Ya Tenang Ya berarti Ya InsyaAllah Hati-hati ah Banyak-banyak baju Dihisap Ya Surat apa Yasin ayat berapa Mumtaz Ayat 65 Akan ada hari dimana Itu tangan Kaki Gak cuman itu Nanti bahkan semuanya Bersaksi Lapor tuh ke Allah Saya dipake apa Baju yang sering Dipake ke masjid Sandal yang udah Sampai ipis Butumitnya Tapi dipake ke masjid Mulu Oh itu bersaksi Paling keras tuh Daripada sepatu mewah Yang sampai kita taro Di etalase Lemari sendiri Sengaja ditaro Hanya untuk pamer Ditaro di ruang tengah InsyaAllah Ya itu dia lah ya Karena kalau Ah atulah Pernah Liat ini gak sih Di Youtube Rumah Nabi itu Dulu seperti apa Sakitu-kituna Boro ada pajangan Ya Boro ada Hording mewah Gitu Ada Pajangan macem-macem Kitchen set Mualaya Tapi kalau sekarang InsyaAllah Dibikin di ruang tengah Ini buat naro Kadang piring Tapi piring cantik Gitu ya Ada tulisannya apa Taro pajang Gucci Gucci Ya Gucci Dibuat dari tanah liat Keramik Porselen Ya Taro jadi pajangan Hiasan Indah betul Cuman Yuk ah Sering lurus-luruskan Liat lagi Itu dibeli buat apa Ya Untuk dipuji makhluk Atau Karena kalau udah tujuannya Dipuji makhluk Kita diciptakan untuk beribadah Tapi berkegiatan Untuk mencari pujian makhluk Sedangkan duitnya dari Allah Dikasih kepada kita Duit itu Untuk menguji kita Kita tambah baik Atau tambah jauh dari Allah Eh Tidak dipakai tambah dekat Kepada Allah Maka Ah yaudah Bersaksi nanti Jadi Gitu ya Akan bersaksi Ya kak Yolah Saya cukupnya aja Ya Pakai baju bagus boleh Nabi juga ketika berdakwah Menyesuaikan Pakai pakaian yang bagus Yang sopan Dan saya misalkan kayak gini Sheikh datang kesini Misalkan Pakai kutang doang Misalkan Dan gak ada wibawanya bu Mana gak sopan pula Nyesuaiin Ya Kajiannya lagi sama Sheikh Jadi saya pakai peci Baju kokol Gitu ya Kokol pakai baju kokol Insyaallah Jadi terkokokokokok Nanti Kan ada tercipung-cipung Ya Insyaallah Alhamdulillah Lanjut Yang ketiga Rezeki manusia Ya Apa tadi Yang diinfakan Di jalan Allah Udah ini majelas ya Ingat Cerita tentang Seorang pengusaha soleh Pengusaha ini Punya kebiasaan Setiap kali beres jualan Cuma disisain Buat belanja besok Sisanya Abis untuk disedekahin Sampai temen-temennya Tanya Kamu gak sayang ya Sama uang kamu Invest dong Kayak kita Beli tanah Beli apa Nilainya naik Gitu misalkan Maka dijawab Ke si Pengusaha soleh itu Tadi teh Justru saya sayang Pisan sama harta saya Matak pengen Saya bawa mati Gimana caranya Ditransfer Dari rekening dunia Ke rekening akhirat Sedekahin Kaman misalkan Kepakai 5 juta Berarti kan masih Sisa 995 juta Terus Ketika meninggal Lalu si orang Kayak tadi Yang punya duit Satu milen ini Dihisap Dihisapnya Bukan 5 juta Yang dia pakai Tapi Satu miliarnya Ditanya ke Allah Itu dititipin Dari Allah Buat apa Tuh dulu Gak bisa bohong Allah tahu Dulu itu kita Nabungnya Buat apa Buat umroh 30 juta cukup Dia nabung Tetap Buat beli mobil Satu miliarnya dulu Ah ditanya Itu nanti Matakiu ah Kalau udah kekumpul Minimal tabungan 30 juta Sok daftar Daftar haji dulu Minimal Satu persatu Kok pengen nunggu 50 juta Biar bisa berdua Suami istri Kemarin saya nanya Kalau misalkan Daftar suaminya dulu Terus istrinya Nanti baru tabungannya Cukup 4 tahun kemudian Nanti bisa ditarik tuh Istrinya bisa ikut Rombongan yang Yang suaminya Karena kan nanti Istrinya gak mungkin Kalau gak didampingin Mahrom Atau boleh daftar Yaitu istrinya dulu Tapi Pernah ditanyakan juga Ke guru-guru kami Kalau benar-benar Uangnya cuman Sebuat satu orang nih Baik itu haji Ataupun umroh Maka siapa dulu Istrinya dulu kah Atau orang taunya dulu kah Ternyata jawabannya Diri kita sendiri dulu Diri sendiri dulu Jawaban dari guru-guru kami Nanti kalau udah Silahkan Mau nabung lagi Untuk ya Selanjutnya Tapi ya udah Karena itu sekali lagi Akan dihisap Si orang yang meninggal tadi Ditanya nanti Gak cuman yang 5 juta Yang kepake Satu miliarnya Dipake buat apa itu Niatnya dulu Dipake buat apa Mau berkata Kok eh kok Ya Allah Saya pakenya cuman 5 juta Enggak Tetep yang ditanyain Adalah yang dititipin Total semuanya Akannya bu Kebayang Ya Allah Satu kasus Satu kasus Itu sampai kita Tontonin di berita Itu bisa sampai Berapa bulan Dari yang misalkan Dari yang misalkan Kopisianidanya dulu Jessica Siapa Dulu ya Dan kasus-kasus lain Kasusnya satu Atau Bahasa kitanya mah Itu ngebahas Itu ngebahas satu dosa Ngebahas satu kesalahan Urusannya berbulan-bulan Kamu bayang bu Nanti di akhirat Pengadilannya adalah Pengadilan yang diselenggarakan Untuk setiap Perbuatan kita Dari akil balik Sampai meninggal Semua disidangkan Dihadapkan di pengadilan Allah Hari ini Tanggal segini Jam segini Dulu kamu ngomong Kayak gitu Apa tujuannya Buat dipuji orang Atau untung apa Hari ini Pada tanggal 3 April 2023 Jam waktu duha Kodenis Kamu di Masjid Al-Issyat Ini ceramah kayak gini Waktu itu buat apa Tu ngomong Buat supaya Ngenalin Allah Atau buat supaya Dirimu yang dipuji Ditanya Demi Allah Karena kemarin Atas izin Allah Bisa ketemu guru Ketemu AA Di Darutauhid Diingetin lagi Oleh beliau Pokoknya mah Yang kita ucap Akan balik lagi Ke kitanya Udah mirip belum? Belum ya Jadi Dipikir Betul-betul Kita sanggup gak Mengemban ucapan Yang akan kita Sampaikan itu Karena pasti Akan balik lagi Ke kitanya Intinya mah Hati-hati lah Bicara ya Makanya kata Nabi G Berkata yang baik Atau Meneng ngaye Cicing Diem Gak apa-apa Masya Allah Mikirin ke arah sana Masya Allah Kudu lurus-lurus Niat ya Ingat bu Bicara niat Yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi Pernah dengar gak Tafsir Al-Qurtubi Namanya gak asing ya Kan biasa kan Tafsir banyak ya Tafsir Jalalen Itu paling umum Tafsir ada Atobari Kalau yang karya Bu Yahamka Ulama Indonesia Tafsir Al-Azhar Pokoknya ada salah seorang Ulama Tafsir Namanya Imam Al-Qurtubi Beliau menjelaskan Tentang bab niat bu Ah itu bu Kita coba bahas ya Beliau bilang kayak gini bu Kalau ada orang Kemarin ada ikut Ke Masjid Arisalah gak? Gak ada ya Karena kemarin saya bahas itu Jadi gak apa-apa berarti diulang Kalau ada orang Dia bersuci Toharoh Toharoh Apapun ya Mau wudhu Mandi wajib Dengan niatan Untuk mendinginkan dirinya Sekalian udah mau zuhur Abis ini mau sholat Beneran sholat akhirnya bu Beneran sholat ya Tapi dari awal niatnya Tidak murni hanya untuk sholat Tapi karena juga pengen sekalian Panas ya Puasa Enak nih kena air Wudhu ah sekalian Adem Dak pengen sholat Kata Imam Al-Qurtubi Niat seperti itu Belum cukup Untuk membuat amalanmu Diterima oleh Allah Insya Allah Ya Yang lain Beliau menyebutkan Kalau ada orang Saum Puasa Dengan niat Untuk kesehatan Lambungnya Ah sekalian Poesenen Senin Kamis Sama kata beliau juga Itu belum cukup Untuk membuat Amalannya diterima Sekali lagi Ini kata Imam Al-Qurtubi Ya Yang terakhir Beliau bahkan bilang Kayak gini Kalau ada imam Lagi sholat bu Terus imamnya Lagi ruku Lagi ruku kan Kadang bisa keintip ya Siapa aja jemaah Di belakang Ya Kedengeranlah Langkah kaki Ada orang yang baru masuk Pengen masbuk Dia tahu nih Kalau dia ikut ruku Kan dia jadi Gak usah masbuk Rek Gak usah masbuk Rokat itu kan Jadi kalau dia Sudah ikut sholatnya Pas ruku Dia gak usah Ngulang rokat itu kan Ya kan Maka dia dengan Sengaja Memperlama rukunya Supaya orang itu Bisa masbuk Sekali lagi Kata Imam Al-Qurtubi Itu gak boleh Dilakukan Kata beliau ya Kata beliau Meskipun padahal Niatannya baik Kenapa? Karena itu semua Adalah ranah ibadah Pesawat Masya Allah Sok panggafi Amanilah Kawan-kawan Ya Baik-baik ya Lewat dulu Kenapa? Dulu kalau ada pesawatnya Pesawat Minta duit Beneran pernah ada yang Dikasih duit gak sih Ngomong kayak gitu Enggak Pantesan pas udah tua Pada gak ada yang Kayak gitu lagi ya Sadar Balik lagi tadi Nyampai mana jadinya? Eh Tadi ya Yang ketubi Karena itu semua Tadi ranah ibadah Dan satu-satunya Zad yang layak Diibadahi Ya Allah saja Terus kita ngelakuin Peribadatan tersebut Dengan niatan Tidak murni Seluruhnya Hanya kepada Allah Ada niatan lain Maka gimana Bisa diterima? Ya Sedangkan Ibadah yang akhirnya Untuk diterima itu Wa ma Umiru Illa Liya Abudun Allah Mukhlisina Lahuddin Al-Baina Ayat 5 Ya Bahwa disitu Peribadatan Menyembah Allah itu Ya yang diterima Yang mukhlis Yang ikhlas Lillahi ta'ala Hanya kepada Allah saja Ya Kok tapi kan ada Riwayat yang benar-benar tuh Ada Allah segitu baiknya Wanita Tuna susila Ngasih minum sekor anjing Ditolong Kok Allah Diampuni dosanya Ya Iya Ada Riwayat seperti itu Allahnya memang maha baik Tapi sekali lagi Imam Al-Qurtubi Nggak berani Memanggap dirinya Sudah sebaik itu Memang orang soleh mah gitu Selalu merasa salah Itu jadi soleh Ya Kalau merasa soleh Malah jadi salah Ya Jadi nggak berani Ngerasa Kepedean gitu Kadang Ya Allah Kita pengen ke surga Nabi Adam Diusir dari surga Gara-gara satu dosa Kita yang pengen ke surga Apa dosanya cuma satu Pede Tapi ya udah ngaji Itu di Al-Irsyat Ya Semalam udah Salah Tarawe Yakin keterima Udah belum tentu Ya Kan ya Syarat untuk keterima Kan tadi apa Niatnya benar Caranya benar Yakin niat kita lurus Nah matak Ya Berat benar-benar Ngejaga niat Pas ngedenger Nasihat itu Ya Allah Amalan saya yang mana Berarti yang diterima Ya Selama ini niatnya apa Nggak sanggup terjaga Bu Suka susu sapi murni Bu Suka nggak 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 nawarin sekarang Nggak masih puasa Ya Suka nggak tapi Susu sapi murni Kalau dicampur Tayi sapinya Satu sendok Mau Setengah sendok Mau Dikocek lah Bu Mual katingal Masih bungen ya Oh berarti Kita aja Pengennya yang murni Balapan Suka nih Pesawat tuh Ada lagi Sokla sing lewat dulu Ya Allah Lindungi yang naik pesawat Ya Allah Sing lancar Pilotnya nggak ngantuk Semuanya sampai Dengan selamat Di tujuan masing-masing Amin Ya Rabbil Alam Doain ya Balik lagi tadi ya Maka ketika Ngeliat itu Ya Allah Amalan saya yang mana Berarti yang diterima oleh Allah Nggak ada yang tahu Karena bicara Asya Allah Memang semua untuk murni Ibadahnya Murni itu Agar keterima itu Ya niatnya murni Lilahi ta'ala Dan juga caranya benar Ngikutin yang dicontohin Rasul Ada murniin aja semuanya Ya Karena kalau nggak murni Niatnya ada Mata aku jawab Dengan jujur ya Kesini beneran Pengen ngaji Atau pengen ngeliat Si koko Pengen ngaji Atau pengen foto Dua-duanya Kira-kira Allah Lebih suka yang mana Niat yang ngaji Atau niat pengen foto Ngaji Ngaji aja berarti ya Sok dilurusin lagi Bonusnya Dikira sabun colek Jadi bonusnya Ya Allah Sing lurus lah Bu ya Insya Allah Kok emang fotonya dosa Ya fotonya Emang nggak dosa sih ya Cuman Cuman kan kita-kita bicara ibadah Kadang ngaji Kita ibadah Ya sok atau niatin terus Kata Allah ya Insya Allah Bismillah Ya gitulah Masa rezeki mah Sudah Allah jamin Sudah Allah tentukan Sudah Allah takdirkan Sudah Allah gariskan Maka Jangan sampai itu malah menjadi Pusat perhatian kita Yang setiap hari kita rujut Mikirin itu terus Ya Karena padahal Sudah Allah tentukan Demi Allah Nggak akan diri ini mati Nggak akan kita semua mati Sebelum yang tadi sudah Allah tentukan Akan nyampe ke tangan kita Ya Sama Ketika kita bicara sedekah pun Ya Misalkan ya Kita ngeluarin uang Misalkan 10 ribu Dikasih ke orang Sejatinya itu Bukan kita yang sedekah Tapi sejatinya adalah Allah sedang bersedekah Kepada hambanya yang lain Uangnya Dititipin sementara Di dompet kita Kalau kata Allah itu Uang harus nyampe Ke hambanya yang lain Mau kita tahan Kayak gimana juga Pasti keluar itu uang Nyampe ke si hamba yang selanjutnya Ya Yakin Berarti sejatinya Yang sedekah bukan kita Tapi yang sedekah Allah kepada hambanya Ya Kita Cuman diizinkan Jadi jalan Maha baiknya Allah Udah makitanya Cuman jadi jalan Kita diizinin Bu Dapet pahala Tapi syaratnya satu Menghilang Ngerti masjidnya Ngilang Udah lah Jangan ngaku-ngaku Ini matitipan Bukan dari saya Jadi gak serba Masjidnya bagus Iya saya yang bangun Hah Gak enak Eh anak kecil Jangan lari-lari di masjid Gak tau apa Saya dulu capek Membangun masjid ini Hah Pahala lima tahun Ngebangun masjid Kugur tuh gara-gara Lima detik Nah Alhamdulillah Maka Ya udahlah Jangan disebut-sebut Karena aslinya Sebelum Misalkan kayak tadi Bicara masjid Sebelum Lima puluh ribu tahun Sebelum kita Dan masjid ini ada Allah sudah tentukan Akan ada masjid Tempat ini Jadi Jangan ngaku-ngaku Oh udah Weng hilang Bukan saya Ini Bukan saya Bener-bener Kita habis capek Ngebantu orang Gotongin barangnya Udah sama Tuma Allah aja Udah Ya Kita Pokoknya kalau pengen Jadi amalan buat kita Jangan ngaku-ngaku Udah Wih hilang Ya Karena Tadi Sejatinya kan yang Kita bisa beramal Juga pertolongan Allah Niat ngajinya Udah ada nih Ya Sendal udah ada Baju udah ada Motor udah ada Ongkos Bensin udah ada Masjidnya juga udah dicek Beneran ada pengajian Ya Begitu nyampe sini Udah Begitu udah pengen berangkat Ternyata Allah tidak izinkan Untuk bisa nyampe sini Bisa nyampe tidak Tidak Berarti kita yang sudah Nyampe sini Karena kita yang soleh-soleha Atau karena Allah yang tolong Dawe ngilang Ya Gitu aja udah Insya Allah Maka udahlah Silahkan Jangan ragu Karena sejatinya Sudah Allah tentukan Sudah Allah gariskan Apalagi tadi diajak Untuk Udah lah Jangan Gak akan Gak akan jatuh miskin Kalau disini nanti Ada yang ternyata Setelah sedekah Dia jatuh miskin Silahkan ngadap ke koko ya Ngadap aja Curhat aja Tapi ya Gak saya gantiin Gak Insya Allah Enggak lah Tenang aja Akhirnya uangnya habis Di jalan Allah Enggak rugi Lihat betapa dulu Orang-orang Soal terdahulu Demi Islam Ya udah Masya Allah Didorong semuanya Abu Bakar Umar bin Khotob Sedekahnya gak nanggung-nanggung Usman bin Affan Abdurrahman bin Auf Jatuh miskin Enggak Tetep kayak gitu Akhirnya ada yang Jadi kelaparan Gak rugi Tadi kita udah bahas Tentang kelaparan Ya Bukan kehinaan Sepakat Karena nanti silahkan Kalau misalnya masih ada yang Mau menghubungi panitia Silahkan Yang penting Lillahi ta'ala ikhlas Jangan disuruh si koko nih Nggak berhak lah Saya nyuruh-nyuruh Ya gitu lah Cukup Segitu dulu Mangga ah Dilanjutkan Dikembalikan ke Ustazah MC Mungkin kalau ada yang Mau didiskusikan Atau dikoreksi Barangkali saya ada Salah menyampaikan Tepat dol Pertanyaan kepada Indonesia Silahkan Silahkan Pertanyaan Terlebih dahulu Oh iya Yang mana Benar Pertanyaan pertama Assalamualaikum 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 Ya Kalau misalnya kita Berhenti Ketawa Dan kita Kalau udah jara Ketemu sama dia Dan kita Sudah menginfasikan Itu Kita harus Bilang Ketujanya Atau kita Sama 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 Satu Dari Kalau Tentang Kau Kena Suka Langsung aja ya Bisi Pohok Langsung Bu Kalau udah umur Segini Aduh Wih So tua ya Saya umur berapa Coba Iya 3-1 3-2 Berarti udah pernah ya Bu Atau udah nonton Ada Masya Allah Itu kan lupa Apa Ibu nanya Pertama Hutang Ya Kalau kita Pengen Udah Mengikhlaskan Kepada beliau Apakah harus Disampaikan Ke orangnya Atau tidak Yang saya ketahui Kepada Allah saya Cukup Ya Nanti Karena ada yang Tergantung orangnya Ada orang Soalnya yang dikasih Tahu Kayak gitu Malah Ngelunjak Ya udah Pinjem lagi Sedangkan kita kan Cara menolongnya Cara kita menolong itu Tidak wajib Dipinjamkan duit Tapi kalau misalkan Dengan perasaan dia Masih memiliki Utang tersebut Tapi akhirnya dia Jadi rajin kerja Ya udah Itu pun menolong dia Gitu Ya Jadi silahkan Kalau mau dikelasikan Kepada Allah Memang tapi Catatan secara fikinya Kalau kita masih Menganggap itu hutang Kan itu Kan salah satu Keutamaan hutang ya Di kitab As-Sohi At-Tar-Gipu At-Tar-Hib Karya Syekh Al-Munziri Yang ditakhric ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani Disitu ada bab tentang hutang Kalau misalkan orang ini Hutang dari tanggal 1 Janji bayar tanggal 10 Senilai 10 juta Maka setiap hari Dianggap sedekah 10 juta 10 juta Jadi cara terbaik Membuat uang 10 juta Itu punya pahala Sedekah 100 juta Yuk pinjemin ke orang Silahkan hubungi ibu ini nanti ya Misalkan ya Terus ternyata jatuh tempo Dia gak bisa bayar Kita kasih keringanan Atau bahkan Dianya juga hilang Bahkan minggat Entah kemana Maka dari hari Dia jatuh tempo Sampai entah Kapan dia bisa bayar Maka setiap harinya Kita dianggap bersedekah Dua kali lipat Dari jumlah hutangnya Bagi yang diutangin Tidak ada kerugian Sama sekali Untuk akhiratnya Ya Cuman Ya kadang Kalau kita terlalu cinta Sama harta itunya Ya memang butuh ya Punya hak Untuk nagih Dan memang Disenahkan Untuk mengingatkan Jadi jangan benar-benar Lost web blank Karena benar-benar Ada orang yang bisa jadi Lupa Benar-benar lupa Ya Makanya kalau Urusan bab hutang pihutang Di Albaqoro 282 Bahkan disuruh dicatat Ada saksi Ada saksinya Maka Ya silahkan itu ya Kalau mau diikhlaskan Nah Tapi nanti Kalau tidak diikhlaskan Maka harus dihitung Buat mencapai nisop zakat Malat atau tidak Ya Awang saya 40 juta nih Belum nyampe nisop Tapi ada orang Punya utang ke saya 80 juta Hitung tuh 80-nya 40 tambah 80 Jadi 120 juta Kena nisop Bayar zakat 2,5% Ya Tapi kalau kita pengen Tidak kena dihitung zakat Silahkan kalau mau diikhlaskan Ya Tapi Ya sanggupkah Nginkelasin uangnya Nggak diikhlasin Tidak tetap jadi kebaikan Boleh Nggak Terus tadi ya Taubat Nasuhah Dosa seperti apa Yang harus ditobati Taubat Nasuhah Semua dosa Ya Walaupun memang Kabar baiknya Ada dosa yang gugur Hanya dengan kita Mengambil air wudu Ya Dosa-dosa Kayak misalkan dulu Guru-guru ingatkan Secara akat itu Harusnya kalau kita Membeli sesuatu Kan ada hijab kobulnya Tapi kadang Kalau kita kayak beli makanan Kan makanan dulu Makanan udah habis Baru kita bayar Menurut beliau Kata guru saya Ya itu termasuk dosa Tapi Dosa kecil Insya Allah Gugur oleh wudu Apalagi si Yang menjual makanan Yang juga ridho Tapi kalau bicara Secara fikirnya Kan harusnya Udah Perpindahan Hak dulu Ini sudah saya beli Maka makanan ini Milik saya Kamu sudah terima Haknya itu Dalam bentuk uang Ya Ya udah Perpindahan hak tuh Ya udah silahkan Dimakan Karena udah jadi milik kita Kalau pengen menjaga Ya Seperti itu Tapi sekali lagi Nah Itu kata guru kami Itu termasuk Sesuatu yang gugur oleh Karena termasuk Dosa kecil ya Nah Yang mana yang harus ditobati Semuanya Bu Karena kalau kata Quran surat 35 Surat Fatir Ayat 45 Saya sering Bahas kitab ini Tapi kita lihat sekarang Dari sudut pandang yang berbeda Walau yu'akhidullah Unnas Bimaka Sabu Mataruka Ala Duhriha Mindab Kalau sekiranya orang Berbuat dosa Kontan Allah balas Detik itu juga Maka tidak tersisa Satu makhluk Bernyawa pun Di muka bumi Artinya apa Tidak ada satupun Yang luput dari dosa Dan dua Dosa sekecil apapun Layak Allah ganjar kematian Tapi kenapa kita masih rame Ya tadi Allah nungguin Tobat kita Maka Sekecil apapun Mangga silahkan ditobati Ada yang memang gugur Karena kita sholat Ada yang karena gugur Dari kita wudhu Juga udah gugur Dosanya Ya Ingat Pengibaratan Kalau misalkan ada orang dosa Terus sholat Ibarat itu dosanya Berada di bahunya Lalu ketika dia ruku Berjatuhan lah Itu dosa-dosanya Analoginya seperti itu Jadi ya Semuanya Yang manapun Makanya yu'ah Perbanyak Tobat setiap hari Ya Karena apapun Yang terjadi dalam hidup Orang-orang salih terdahulu Apapun yang terjadi Dalam hidupnya Yang mereka lakukan Cuman dua Syukurnya ditambah Tobatnya ditambah Nabi Adam Enggak tuh Nganyalin iblis Ya Allah Saya mah diajak Ku iblis Kenapa gak iblis aja Yang dihukum Kenapa saya ikut dihukum Enggak Enggak beralasan Kayak gitu Tetep Tobat Tobat Bismillah Bismillah Di air mata Tobat Menangis Apalagi di sepertiga malam Semoga itu membersihkan kita semua dari dosa Dosa apapun Semua harus ditobati Wallahu'alam Bisa Ya Terima kasih Dengan ini siapa Dari bu Dan kita dari Oh dari Cimahi Ini ada Kenan-kenanan Dari buah Ibu Manda Iya Semoga bermanfaat Ya bu Ya Jadi sini Mau maju Atau saya nyamperin aja Harusnya Bikin sal Nanggak Ya teh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Stigma Bagi beberapa orang Kalau bukan Ramadan Itu Karena Lata keberkah Karena hukum Hukumnya Buat orang yang Merasa Demikian Karena Dari tahun ke tahun Selalu Habisinya Begitu Bentar Jadi Beliau Ada orang yang berfikiran Bahwa Mana Ramadan Berkahnya Masya Allah Baik langsung Dijawab aja Kur'an Surat ke-14 Ibrahim Ayat ke-7 Barang siapa Barang siapa Bersyukur Barang siapa Bersyukur Barang siapa Kufur Sesungguhnya Azab Allah Sangat pedih Sekaligus Mungkin menjawab Kadang ada orang Bertanya Kok Kan mati Itu takdir Terus Kenapa Bunuh diri Jadi dosa Kan matinya Takdir Apa jawabannya Ayat yang tadi Barang siapa Kufur Apa salah satu Definisi Kufur Sok lupa Amnesia Ngilang-ngilangin Nikmat Allah Ya Ngilang-ngilangin Nikmat Allah Maka ternyata Yang Diancam oleh Azab itu Bukan yang maksiat Doang Tapi Sok-sok Amnesia Ngilang-ngilangin Nikmat Allah Itu juga Diancam Azab Ya Makanya kan Kadang Kalau kita bicara Hadis Nabi Yang menceritakan Apa yang membuat Wanita Paling banyak Di nerakanya Allah Karena Kadang Tidak bisa Menjaga Lisannya Ya Papa Tidak pernah Baik sama Aku Seolah Seumur hidup Ibu Dicambuk Gitu Tiap hari Ya Tapi kan Hati-hati ya Karena bahasa Yang ngilang-ngilangin Nikufur Seolah itu Kita bicara Ada orang Bunuh diri Orang bunuh diri Itu kan Gara-gara Biasanya Gara-gara Stres Depresi Tapi Kalau pengen Jujur You Pasti Ada orang Yang masalah Hidupnya Lebih berat Daripada orang Yang bunuh diri Tapi Enggak tuh Dia tetap Bersyukur Tetap Bahagia Ya Maka Kalau ada orang Berpikir Mana keberkahannya Dan segala macem Ya Masya Allah Ketika kita Bicara tadi Ada orang Sahabat Nabi Yang Padahal jelas Mulia Karena beliau Sahabat Nabi Tapi Kondisinya Kakinya Buntung Telinganya Setengah Tuli Matanya Buta Kedua Tangannya Buntung Tapi Masih Enggak Berhenti Muji Allah Dan Ketika ditanya Kenapa Muji Allah Ya Saya Dizinin Ngucap Hamdallah Saya Udah Senang Banget Udah Bersyukur Ya Allah Hatinya Sebegitunya Terus Dimana Letak Keberkahannya Dan Blah 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 Maka Tinggal Balik Lagi Sudut Pandang Yang Melihat Kearah Sananya Gimana Karena Ibarat Kayak Tadi Orang Baru Gajian Kalau Bahagia Atau Ilah Di hatinya Adalah Uang Satu Milyar Misalkan Maka Kalau Dia Gak Dapat Satu Milyar Meskipun Dia Dapat 500 Juta Dia Tetap Menderita Karena Bahagianya Adalah Uang Sebanyak Itu Tapi Kalau Dari Awal Ilahnya Allah Mau Saya Dibikin Lapar Mau Saya Dibikin Gak Ada Kerjaan Mau Saya Dibikin Dicaci Orang Selagi Ini Membuat Diri Hamba Tambah Dekat Dengan Ya Allah Hamba Syukuri Aja Kalau Bicara Keberkahan Ma'ah Berapa Banyak Hal Yang Kita Gak Pernah Minta Tapi Tetap Allah Kasih Contoh Kita Perlu Ngicep Ngedip Ada Orang Yang Disini Kalau Pengen Ngedip Berdoa Dulu Ke Allah Ya Allah Perih Ya Allah Pengen Ngedip Ya Allah Enggak Tetap Lempang Ngedip Lancar Ya Ada Gitu Tetap Allah Jaga Wibawanya Ngedipnya Tetap Bareng Coba Ngedipnya Kiri Kanan Beda Waktu Jadi Genit Mata Genit Mana Mata Genit Gitu Gitu Wibawanya Ya Tenang Aja Ya Ingat Seorang Sheikh Yang Berada Di Saudi Dia Sakit Dan Harus Pakai Oksigen Dibawalah Ke rumah Sakit Beres Keluar Dari rumah Sakit Setelah Hanya Pakai Oksigen 3-4 Jam Maka Kaget Ngelihat Tagihannya Nangis Susternya Ngira Aduh Nggak Sanggup Bayar Jangan Biar Tenang Pak Nanti Dibantu Kalau Nggak Sanggup Bayar Akhirnya Si Sheikh Berkata Enggak Saya Bukan Nggak Sanggup Bayar Ini Uangnya Ada Silahkan Diterima Terus Kenapa Bapak Nangis Karena Ia Mengingat Aku Pakai Oksigen Di rumah Sakit Ini 3-4 Jam Biayanya Segini Sedangkan Aku Menggunakan Oksigen Dari Allah Dari aku Lahir Hingga Detik Ini Allah Nggak Pernah Nagih Sepeser Pun Berkah Luar biasa Dimana Ramadan Keberkahannya Nggak Akan Abis Kalau Mau Ditulisin Terlalu Banyak Kebaikan Tinggal Kita Mau Lihat Mana Pakai Kacamata Kufur Atau Pakai Kacamata Syukur Kalau Pakai Kacamata Syukur Anikmat Terlalu Banyak Kalau Pakai Kacamata Kufur Mau Dapat Sebanyak Apapun Selalu Masih Kurang Selalu Merasa Merasa Rugi Percumalah Gaji 20 Juta Per Minggu Saya Menanti Bahagianya Kalau Sudah Sekaya Dia Stress Lagi Menderita Lagi Karena Ada Ilah Ada Pesaing Allah Di hatinya Nah Itu Pesaing Allah Yang Menjadi Standar Kebahagia Padahal Bahagia Bukan Dari Itu Semua Tapi Dari Allah Ya Wallah 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 Bisa Menjawab Pertanyaan Terima 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 Dari Seperti Sudah Bapak Bapak Kita Kasih Semata Bapak Bapak Pak Kayaknya Kedepan Aja Buat Bapak Kalau Kedepan episódio Aja Pletterai Boat Bapak 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 Salam uma G ticket Osala Vi mengenai petang dan menjadikan pahala jadi saya nanti membaca cerita sedikit sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa mesara juga di proyek dan ada beberapa aksa yang tidak dibayarkan yang mungkin itu gaji dan opinan dia juga lumayan besar dan setahu saya kan biasanya kalau misalkan ada gaji yang tidak dibayarkan berarti itu adalah petang dari saya terhadap karyawannya di satu sisi saya sudah mengikhlaskan karena saya pernah mendengar itu bisa jadi pahala buat saya tapi terkadang di waktu sedang tidak ada uang atau sedang kesulitan gitu ada karyawannya di ikhlas ke ada karyawannya di ikhlas ke cuma jadi kepikiran jadi ada pikiran apakah itu bisa tetap jadi pahala buat saya atau gimana itu betul ini Asya Allah sekali lagi kabar baiknya mah buat AA nya mah gak ada kerugian ya buat sudut pandang akhiratnya dan ketika apakah itu jadi pahala atau tidak bicara pahala itu kadang gak melulu dari amalan tapi juga bisa dari kepahitan sabarnya AA ngadepin kepahitan itu itu juga jadi peninggi derajat di sisi Allah karena kepahitan ujungnya cuma dua kalau gak gugurin dosa pasti meninggikan derajat terus Allah yang dengan gelar maha baiknya gak akan menyianyiakan kepahitan AA harus nahan lapar kurang-kurang kekurangan gara-gara misalkan gajinya haknya tidak dibayarkan semua lelahnya semua perasaan laparnya semua capeknya itu gak akan lo sia-siakan pilihannya cuma dua kalau gak gugurin dosa pasti meninggikan derajat jadi kalau apakah itu jadi amal soleh buat AA nya jadi kebaikan sih aku yakin iya ya terus kalau misalkan amal salah apakah kalau sayangnya sudah ikhlas atau tidak yang bisa tahu ikhlas atau enggak yang menilai Allah kaminya cuma bisa doain mudah-mudahan hatinya ikhlas terus tetap dibayar enak-enak kan dapet dua-dua jadinya ya namanya doa mah jangan nanggung-nanggung masa doa G ya Allah pengen satu milar eh jangan deh sejuta aja ya Allah tenang Allah mah hakaya ya jangan gitu ya jangan meragukan tenang aja dah bismillah lah semoga bismillah yang saya ketahui semua kepahitan yang dialami gara-gara kezoliman tersebut itu gak ada yang Allah sia-siakan pasti jadi kebaikan buat AA warakalawakikum semoga bisa menjawab pertanyaan ya di電 sini salam di sana sebentar ini ada kenangan-kenangan mohon perkenasan untuk menyelamatkan kepada AA yang sebenarnya dibuly ini juga Terima kasih ya, ibu-ibu, karena waktu sudah siang, pertanyaannya kita selesai sampai di sini. Ya, nanti ngaji lagi ya, simpan dulu. Doain weh, kita umur panjang semuanya ya. Baik, izin untuk keridoan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat kehadapan Allah ya. A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarakta hu ta'ala anku li sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin ya mahu wa yukaafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yan bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wali walidayya warham huma kama rabbayana siwara. Ya mukallibal kulub sabbit kulubana ana dilik. Allahumma a'inna ana dhikrika wa syukrika wa khusni ibadatik.